10 Rekomendasi Manwha Sriller Penuh Ketegangan Manwha Sriller adalah salah satu genre yang cukup banyak diminati pembaca. Seperti horror, manwha bergenre ini menawarkan cerita seram dan pengerian. Tetapi dalam porsi yang berbeda, manwha Sriller cenderung menyajikan alur yang mengundang ketegangan. Pertama, Basterd, manwha yang ditulis oleh Kim Karni serta diilustrasikan oleh Wen Yangchen. Manwha ini menyoroti seorang anak laki-laki bernama Seon Jin. Dia adalah anak dari seorang pengusaha sukses yang dikenal sebagai sosok baik, yakni Seon Dongsu. Di sekolah, Jin dirundung karena memiliki fisik lemah. Kedua, Sweet Home. Manwha yang telah diadaptasi menjadi drakor ini berkisah tentang Cahayun Su, pemuda penyendiri yang memutuskan pindah ke suatu apartemen seorang diri setelah seluruh keluarganya meninggal akibat kecelakaan. Suatu hari, beberapa penghuni apartemen mulai berubah menjadi monster mengerikan. Ketiga, Leviathan. Manwha bertama Survival yang ditulis oleh Lee Gintak bersama Naomi yang sebagai ilustratornya, menyoroti latar di suatu planet yang telah tertutup air light sepenuhnya. Akibatnya, orang-orang harus mengembara di lautan yang luas, sambil bersiaga akan kemungkinan munculnya monster light. Keempat, Survive Romance. Merupakan manwha karya Lee Yang yang berfokus pada karakter Ian Cairin yang menjalani hidup sebagai protagonis dalam novel romance yang pernah dia baca di kehidupan aslinya dulu. Suatu ketika, genre novel tersebut berubah menjadi thriller. Kelima, Ghost Teller. Sebagai mana judulnya, Manwha ini akan membuka pandanamu tentang apa yang ditakuti para hantu, khususnya ketika mereka masih hidup. Mengisahkan sekelompok hantu yang berkumpul dan saling menceritakan kehidupan mereka di masa lalu. Cerita-cerita tersebut berisi tentang sisi buruk manusia. Keenam, Pigpen. Menawarkan ketegangan dalam cerita bertema psychological dan survival. Berkisah tentang seorang laki-laki yang tiba-tiba terbangun di tepi pantai yang menakjubkan di sebuah pulau terpencil. Gawatnya, dia tak mengingat apapun tentang siapa dirinya dan bagaimana dia bisa berada di tempat itu. Ketujuh, Distant Sky. Menyoroti keadaan Gangnam yang kini dipenuhi kegelapan tanpa adanya listrik apalagi bintang di langit. Kang Hanal adalah salah satu orang yang terbangun di tengah situasi yang kacau tersebut. Di sekelilingnya, sudah ada banyak mayat yang berserakan. Kedelapan, Chasing Tales. Merupakan karya basi, bertema detektif dan psychological, mengikuti peristiwa terjebaknya sembilan mahasiswa selama 14 hari di bawah runtuhan. Enam di antara mereka berhasil selamat. Tetapi hanya empat dari mereka yang bisa berbicara untuk menyelidiki kasus yang dicurigai sebagai tindak pembunuhan. Kesembilan, Yen Uncomfortable Threat. Menyoroti sosok nem Yosef yang dihukum karena menusuk delapan warga tak bersalah. Meski Yosef dikenal sebagai anak pendiam oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi sang kakak, yaitu nem Jaya atau sisi lain adiknya tersebut. Awalnya Jaya hanya diam, tetapi Yosef yang punya oksesi. Kesepuluh, Like Mazir, Like Daughter, Manhua Psychological Karya Ida. Kisahnya mengikuti hidup Gil Somyong yang selalu dituntut untuk menjadi sempurna oleh ibunya. Namun, suatu hari adik Somyong ditemukan tenggelam di Sunai. Somyong mulai mencurigai sang ibu. Nah, itulah sederat rekomendasi menbuah thriller terbaik yang wajib kamu baca. Punya rekomendasi lain? Tulis di kolom komentar yuk! Jangan lupa like, share, dan subscribe! Jangan lupa like, share, dan subscribe!